Intro Saat ini kita sedang berada di Udiklat Bogor Pada hari ini kita sedang mengadakan seminar JEPIK Seperti kita ketahui bersama bahwa tiap tahunnya PT PL Persero dan JEPIK melaksanakan kerjasama dalam bidang seminar Pada tahun 2012 ini seminar JEPIK diadakan dengan tema Distribution System Reability Ada pun pelaksanaannya dilaksanakan selama 3 hari di Udiklat Bogor Dan untuk pesertanya berasal dari seluruh wilayah Indonesia Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat Yang dapat kita peroleh dengan adanya seminar JEPIK ini Di seminar ini banyak sekali hal yang dibahas Yaitu yang pertama mengenai perencanaan dan desain sistem distribusi Mengenai konstruksi sistem distribusi Mengenai pemeliharaan dan juga mengenai pengoperasian jaringan distribusi Selain itu juga dibahas mengenai pengembangan SDM di bidang distribusi Baik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kerjasama antara Indonesia dengan pihak JEPIK Mari kita saksikan wawancara antara Mr. Suga dengan Kyoshi Kidisi dari JEPIK Dengan Indonesia hubungan kerjasamanya sejak tahun 1991 Jadi sudah hampir lebih dari 20 tahun ada hubungannya Hubungan kerjasamanya dengan Indonesia Dan pertama-tama Jepang mulai bikin hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN Selain Indonesia ada Malaysia dan Thailand dan Filipina Jadi 4 negara yang mulai punya hubungan kerjasama Dan Malaysia dan Thailand saat ini sudah tidak ada kerjasama lagi Dengan pola memberi bantuan dari Jepang Karena mereka istilahnya sudah wisuda atau sudah mencapai suatu level tertentu Jadi saat ini Indonesia juga menurut kami sudah mencapai suatu level atau performa tertentu Sehingga sudah tidak saatnya lagi kerjasamanya tidak hanya memberi bantuan dari Jepang saja Tetapi sama-sama membantu atau sharing pengalaman dan informasi Jadi sekarang saatnya lah mengubah pola kerjasama antara Indonesia dan Jepang Jadi kerjasama selama ini itu asumsinya kalau Indonesia yang mungkin kurang sanggup dalam kaitan dengan teknis-teknis kenangkali serika Sehingga pihak Jepang yang memberi bantuan atau mengajarinya Tapi karena Indonesia juga sudah sanggup melakukan segala hal yang terkait dengan ketenangan listrik Karena itu kerjasama tidak hanya searah lagi yang tadinya hanya dari Jepang ke Indonesia memberi sesuatu Tetapi sekarang pihak Indonesia juga sudah ada berbagai kontribusi yang bisa dilakukan untuk kepentingan Jepang Jadi kita sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa bekerjasama atau melakukan sesuatu Itu pola baru yang kami bayangkan Kondisi Indonesia dan terakhir ini kemajuannya cukup besar juga dibandingkan zaman dulu Maksudnya zaman dulu perkembangan atau kemajuan pasti ada tapi terkesan pelan-pelan Tapi sekarang makin cepat laju pertumbuhan dan kemajuannya Tidak hanya masalah penyerapan pengetahuan Tetapi juga sebagai manusia atau orang dewasa Masyarakat Indonesia atau pihak terkait di Indonesia juga semakin matang Dan semakin pintar dalam menyerapkan pengetahuan Jadi sebetulnya menjadi pintar-pintar menyuri ilmu dari kami Tapi tidak semua hal belum tentu positif bagi Indonesia Jadi hal-hal positif bagi Indonesia saja yang diambil saja Jadi contohnya begini misalnya masalah tepat waktu Kalau di Indonesia mungkin jam karet gitu Saya tidak tahu sebetulnya harus selalu tepat waktu di Indonesia Atau lebih baik sedikit ada budaya jam karet Tidak tahu Tapi kalau ada suatu hal yang positif yang bisa dipelajari di Jepang Ya kami berharap ambil saja dan untuk diterapkan di Indonesia Sekarang kami akan mencoba mencari informasi mengenai pelaksanaan Jepik Pada saat ini ada Bapak Nur Wahyu Sebagai manajer bidang transmisi dan distribusi wilayah Kalimantan Timur Bapak bolehkah menghibur tanya pada Bapak? Silahkan Bapak yang pertama bagaimana menurut Bapak tentang seminar Jepik kali ini Pak? Ya sangat bermanfaat sekali karena khususnya bagi pegawai-pegawai yang bersifat operasional Karena disini merupakan benchmarking kita Yaitu melihat kondisi kelistrikan di luar Khususnya di negara yang cukup maju Kita komparasikan dengan kondisi kelistrikan kita di Indonesia Yang jelas disini bisa membuka wacana kita Dan merupakan momen untuk benchmarking kita Untuk merupaiki kinerja kelistrikan kita di Indonesia Bapak menurut Bapak hal poin penting apa yang bisa didapat Yang bisa langsung diaplikasikan ke unit Bapak? Ya jadi disini banyak pengetahuan-pengetahuan praktis Yang sifatnya langsung bisa kita terapkan Yang bisa kita komparasikan juga dengan operasional kita Yang sifatnya juga lebih cenderung ke praktis juga Jadi banyak hal poin-poin yang bisa kita komparasikan Mungkinan ada hal-hal yang belum bisa kita terapkan Dan bisa juga ada hal-hal yang mungkin sudah kita terapkan juga Dan perlu improvement saja disini Mungkin itu Oh baik Terima kasih Bapak Sama-sama Untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Nur Adi Dari wilayah Kalimantan Selatan dan Tenggara Bapak bagaimana menurut Bapak tentang seminar Jepik ini? Oke Banyak sebagai generasi muda PLN Kami sangat bangga sekali bisa ikut seminar Jepik ini Banyak pelajaran yang bisa kami peroleh dari seminar ini Yang pertama adalah kami bisa mengenal tentang sistem kelistrikan di Jepang Khususnya di bidang distribusi Kemudian kami juga dapat belajar tentang perencanaan dan desain sistem distribusi Kemudian konstruksi jaringan distribusi Khususnya penanganan gangguan pasca bencana gempa dan tsunami Yang terjadi di Jepang tahun 2011 kemarin Selain itu kami juga belajar tentang pengembangan sistem sumber daya manusia di Jepang Mungkin satu hal yang paling berkesan dari seminar ini adalah Tentang semangat dan pola pikir dari perusahaan Jepang Dalam menghadapi tantangan ke depan Sebagai generasi muda PLN Kami harap bisa belajar banyak dari Jepang Terima kasih Pak Adi Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi di lingkungan PT PLN Persiro Seminar seperti ini bahkan ditingkatkan dengan proses magang Itu tidak hanya dengan pihak Jepang rencana kita Juga dengan negara-negara lain, perusahaan-perusahaan listrik lain Yang sudah menawarkan diri itu dari TNB, dari Capco, kita sudah ada MOU Dari Brazil sudah ada, dari Selandia Baru pun sudah ada Dan setiap seminar ini selalu dimintakan Apa yang akan dikerjakan di tempat kerjanya Pengembangan apa yang harus dilakukan dalam sisi pembangunan infrastrukturnya Sehingga ilmu dari seminar ini tidak menjadi sesuatu yang hanya diketahui Tapi sesuatu yang dieksekusi Semua kegiatan pengembangan SDMPT PLN Persiro ini Sekarang kita rangkai dalam suatu kebijakan yang namanya corporate university Intinya adalah bagaimana gitu ya Diklat-diklat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, workshop dan lain sebagainya Yang diselenggarakan PLN ini nanti dikolaborasikan dengan perguruan tinggi Sehingga hasil-hasil daripada diklat ini bisa diakui Sebagai bagian daripada penyelesaian suatu mata kuliah di sistem kredit semesteran Nah sehingga lewat pendidikan pelatihan pun Insan-insan PLN punya kesempatan untuk memperoleh degeri Memperoleh gelar kesejanaan setelah menempuh berapa tahun atau berapa puluh diklat Tanpa harus kuliah rutin di perguruan tinggi tersebut Nah terus kita juga lewat corporate university melakukan alignment yang kuat Antara business solutions, people development dan pembentukan kultur Nah ini perlu karena kemampuan teknis saja tanpa didukung etika yang baik Tanpa didukung emotional, spiritual quotient yang baik Ini khawatirnya malah jadi salah dalam langkah Saya sangat berharap semua ikhtiar ini Benar-benar diridoi oleh Allah SWT Karena tanpa ridonya apapun yang kita lakukan Belum tentu akan bermanfaat Sebagaimana kita harikan Mungkin dari saya ini yang kita cita-citakan di PT PLN Persero Pesan saya kepada seluruh anggota perusahaan Kepada seluruh karyawan PLN Disinilah kita mulai era baru Bahwa semua yang kita dapat dan semua yang kita lakukan di PT PLN Persero itu Pasti adalah untuk satu tugas mulia kita menyediakan energi listrik di Indonesia Kedua, pasti akan memberikan kemanfaatan bagi anggota karyawan PT PLN Persero Dan ketiga, saya berharap kontribusi aktif daripada pegawai ini Akan mampu membuat pegawai-pegawai PLN itu laku jual Laku jual di IPP, laku jual di Kementerian BUMN Bahkan laku jual di berbagai sektor industri dan sektor usaha lainnya Ini yang saya harapkan Kita ini, kalau di bank itu kan terkenal City Bank dan CIMB Niaga Saya berharap PT PLN Persero itu mampu menjadi akademi karir Buat pengembangan teman-teman PT PLN Persero Saya pikir ini saja, terima kasih Terima kasih